Haleluya, Shalom, 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 Bokerto, selamat pagi semuanya, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan baik sebab hari-hari yang kita lalui Terus menerus saya akan katakan adalah hari yang Tuhan jadikan untuk kita lalui Puji Tuhan, pagi hari ini saya jumpai dimanapun Anda berada Di rumah Anda, di kamar, sudah di dalam perjalanan menuju pekerjaan Atau sudah ada di tempat pekerjaan Saya menyambut Anda di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama Yaitu nama Yesus Kristus Tuhan Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa Mari kita menghampiri Tuhan Sebab Dia lah yang memberikan kita kebaikan Dia lah yang menjamin hidup kita Maka kita layak untuk kita syukuri, kita bersyukur kepada Tuhan Kita berkata terima kasih buat hari yang kau beri Mari kita berdoa bersama-sama Kita sambut hari yang luar biasa ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami mucap syukur buat hari yang kau beri Untuk kami berjalan bersama dengan Engkau Firmanmu adalah pelita Firmanmu adalah tuntunan Firmanmu adalah jaminan Firmanmu adalah arahan untuk hidup kami Firmanmu adalah perisai untuk hidup kami Karena itu kami akan berjalan terus Tidak ada yang dapat menghentikan perjalanan kami Tidak ada yang dapat menggagalkan kami Sebab Engkau telah berfirman Terima kasih Bapak Segala puji syukur hanya bagimu Kami sambut hari ini Kami sambut firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan Haleluya Amin Ayo kita lihat Filipi pasal yang kedua Filipi pasal kedua Ayat yang ke sembilan Dan sepuluh Filipi dua Ayat sembilan dan sepuluh Puji Tuhan Filipi dua Ayat sembilan dan sepuluh Itu berbicara tentang bagaimana Nama Yesyua itu dimuliakan Dan ditinggikan Bagaimana Bapak mengharuniakan Kepadanya Otoritas Ya otoritas yang ada di dalam nama Yesus Filipi dua Ayat sembilan dan sepuluh Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Bapak Kita katakan itu sebabnya Elohim Itu sebabnya The Father Itu sebabnya Tuhan Sangat meninggikan dia Dan mengharuniakan kepadanya Nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus Bertekuk lutut Segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Haleluya Sekali lagi Supaya dalam nama Yesus Bertekuk lutut Segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Ini nama di atas segala nama Rasul Paulus menerima Pewahyuan bahwa betul Di dalam nama Yesus Maka Ada perlindungan Yang luar biasa Dimana tidak ada satu musuh Dapat sebenarnya Ketika kita mengerti Apa yang dikatakan oleh Paulus Dalam Filipi dua Ayat sembilan dan sepuluh Ini berbicara tentang perlindungan Ini berbicara tentang perisai Bagi orang yang berlindung Di dalam nama itu Nama Yesus Itu adalah sebuah nama Yang Tuhan berikan kepada Kepada kita Nama itu diberikan kepada kita Sebab nama itu adalah jaminan Untuk kita hidup Hari lepas hari Nama Tuhan Atau nama Yesus Itu adalah nama yang diberikan Supaya kita dapat berlindung di dalamnya Dan Kalau kita baca begitu saja Memang kita sudah lihat Bahwa hanya di dalam nama Yesus Ada perlindungan Hanya ada di dalam nama Yesus Kenapa? Karena nama itu Satu-satunya nama itu Yang berhak melindungi manusia Kenapa? Karena nama itu Telah ada di atas kayu salib Nama itu telah menebus manusia Nama itu telah mengampuni manusia Nama itu telah mengampuni segala kesalahan Segala dosa dan pelanggaran manusia Nama itu ditinggikan di Golgota Nama itulah yang berhak Untuk manusia berlindung di dalamnya Dan di dalam nama itu Tidak ada kuasa lain Haleluya Tidak ada kuasa lain Tidak ada yang lain Yang dapat menggoncang Sebab nama itu dimuliakan Di langit Di atas bumi Dan di bawah bumi Tidak ada nama yang lebih besar dari nama itu Tidak ada intimidasi Tidak ada kuasa lain yang lebih besar Yang melebihi nama itu Dimana di dalamnya Kita dilindungi Sebab di dalam nama itu Itu adalah tempat perlindungan kita semua Haleluya Ya jadi Kita harus pahami Nama itu bukan nama yang biasa Tapi nama itu berbicara tentang Penebusan Sekali lagi roh kudus Berbicara di dalam hati saya Why is that name so powerful In the heavens On earth And under the earth Kenapa nama itu begitu berkuasa di langit Di atas bumi Dan di bawah bumi Kenapa Elohim berkata bahwa Only by that name We are protected Sebab Sebab nama itu Juga berbicara tentang Kasih karunia The name Yeshua It also means Grace Haleluya It also means Chesed Atau Ken Nama itu berbicara tentang Kasih karunia Nama itu berbicara tentang Favor Jadi nama itu Ditinggikan di langit Di atas bumi Dan di bawah bumi Jadi barang sempat Yang berlindung di dalam nama itu Maka nama itu menjadi Perlindungan Menjadi perisai Kemarin kita ngomong tentang perisai ya Dikatakan bahwa Tuhan adalah perisai Dalam Masmur pasal yang ketiga Ayat 4 Tetapi engkau Tetapi engkau Kalau kita baca lagi Masmur 3 ayat 4 Tetapi engkau Koma Tuhan Koma Adalah perisai yang melindungi aku Engkau lah kemulihanku Dan mengangkat kepalaku But you oh Lord Are a shield for me My glory And the one who lifts my Lifts up my head Engkau lah Tuhan Yang melindungi aku Perisai Engkau lah perisai bagiku Engkau Yang melindungi aku Sebab Hanya di dalam nama itu Terdapat perlindungan Bagi kehidupan kita Nama itu telah Menebus kita Nama itu telah Mengampuni kita Nama itu menyucikan kita Dan di dalam nama itu Juga ada ini Ada jaminan Untuk perjalanan hidup kita Ada metrai Untuk kita berjalan terus Ada metrai Yang memampukan kita Ada metrai Untuk menjamin Perjalanan kita Bahwa ketika kita Percaya di dalam namanya Ketika kita Membuka hati Untuk menerima namanya Kita memberi diri Untuk dimeteraikan Di dalam namanya Maka di dalam namanya Ada perlindungan Oh luar biasa Ya sekali lagi saya katakan Ketika kita Membuka diri Untuk berkata Seal me with your name Oh father Orang-orang yang Berbalik dari Jalan-jalan yang salah Orang-orang yang bertobat Orang-orang yang menerima Yeshua Adalah orang-orang yang berkata Seal me oh father With that name Meteraikan aku Dengan namamu Seal me Seal me with that name Seal me with that name Waktu kita berkata Meteraikan aku Dengan namanya Meteraikan aku Dengan namanya Sebab hanya di dalam Namanya Disitulah perlindunganku Disitulah pembelaanku Disitulah perisai bagiku Disitulah Jaminan untuk masa depanku Di dalam namanya Itulah kehidupanku Itulah jaminan untuk aku hidup Di dalam namanya Itulah Tempat Apa dikatakan Perlindungan Sehingga tidak ada musuh Tidak ada musuh Menjatuhkan aku Tidak ada musuh Dapat menghalangi aku Sebab Menama Tuhan itu Dikatakan di ayat yang lain Kita buka Masmur 61 Eh Amsal Amsal dulu Kita buka Amsal 18 Ayat 10 Amsal 18 Ayat 10 Dikatakan begini Nama Tuhan Adalah menara yang kuat Kesanalah Orang benar Berlari Dan ia menjadi selamat Haleluya Amsal 18 Ayat 10 Proverbs 18 10 The name of the Lord Is a strong tower Haleluya Nama Tuhan Adalah menara yang kuat Kesanalah Orang benar Berlari Dan ia menjadi selamat Kalau anda mau selamat Anda mau terlindungi hidupmu Anda mau terjamin hidupmu Berlindunglah di dalam namanya Sebab di dalam namanya Itu berbicara tentang grace Berbicara tentang kasih karunia When you are under the grace Haleluya Ketika kamu ada di dalam kasih karunia Then you are protected Waktu kamu percaya Menangkap firman Jadi kita harus benar-benar Menangkap pesan Tentang kasih karunia Saya mendorong anda Untuk betul-betul memahami Arti kasih karunia Apakah kasih karunia Kasih karunia itu adalah Nama yang dikaruniakan Dari Bapak di sorga Menjadi tempat perlindungan kita Dimana di dalam nama itu Dimana di dalam kasih karunia Maka betul-betul Kita mengalami perlindungan Kalau orang yang berlindung Di dalam nama Tuhan Orang yang berlindung Di dalam kasih karunia Maka orang itu akan Dibela oleh Tuhan Sekali lagi saya mau katakan Statement ini Kalau kita betul-betul Menyadari tentang kasih karunia Orang yang menyadari Tentang kasih karunia Orang yang menerima kasih karunia Sebab tidak semua orang Tidak semua orang Tidak semua orang Yang mengerti tentang kasih karunia Tidak semua orang Tidak semua orang Kita Hari-hari ini Saya harus memperjelas Tentang Siapakah yang Yang berhak Untuk menerima perlindungan Siapakah yang berhak Untuk menerima pembelaan Karena tidak semua Maaf kata Tidak semua Orang yang berseru Tuhan Tidak Orang yang mengerti Kasih karunia Adalah orang yang Membuka diri Untuk namanya Dimetraikan Atas hidupnya Jadi bukan semua Bukan semua Karena gini Kita tidak dilahirkan Hal ini bukan soal agama Tapi hal ini Soal pengertian Waktu kita membuka hati Dan berkata Meteraikan aku Di dalam nama itu Karena harus ada kerelaan Harus ada hati kita Yang terbuka Dan kita berkata Tuhan Meteraikan aku Di dalam nama itu Father Sil me with that name For that name Speaks about my protection My shield That name is grace Sil me Dengan kata lain Yeshua Hamasyah Atau Yod Hei Vav Hei Itu berbicara Tentang kasih karunia Itu berbicara Tentang kasih karunia Kenapa saya mau katakan demikian Sebab Waktu Yesus berjumpa Dengan Seorang wanita Yang di tepi Sumur Kalau kita mau lihat Ayat itu Saya mau kita Kita melihat lagi Apa yang Apa yang dikatakan Oleh Yesus Dikatakan Di dalam Yohanes Di surat Yohanes Dikatakan begini Kalau kamu tahu Karunia Allah Lihat ya Kita buka di dalam Surat Yohanes Pasal yang keempat Ayat 10 Perhatikan baik-baik Saya mau berbicara tentang The name above every name In that name It speaks about the grace Bicara nama di atas Segala nama Dimana di dalam nama itu Ada kasih karunia Yohanes 4 ayat 10 Jawab Yesus Kepadanya Jikalau engkau tahu Tentang karunia Allah Dan siapakah dia Coba perhatikan Jika engkau tahu Tentang karunia Allah Dan siapakah dia Jadi Yesus yang berbicara gini The gift of God Atau grace It is Grace Is a person Grace Is not just Bukan hanya Sesuatu hal Tapi grace Is a person Jadi if you know The gift of God Or if you know The grace And he That speaks to you Kalau kamu tahu Karunia Allah Dan dia Dan dia yang berkata Kepadamu Berilah aku minum Nisya yang engkau telah Meminta kepadanya Dan ia telah memberikan Kepadamu air hidup Jadi disini kita harus tahu Ketika Yesus memperkenalkan diri Tentang The grace Ketika Yesus memperkenalkan diri Tentang karunia Kasih karunia Maka Yesus yang berkata Kasih karunia adalah aku I am your grace Aku adalah Kasih karunia bagimu Aku adalah Kasih karunia Sekarang dipertegas oleh Paulus Bahwa Yesus yang adalah Kasih karunia Itu adalah nama Di atas segala nama Yang diberikan Dimana di dalamnya Kita dilindungi Dimana di dalam nama itu Itu adalah menara Yang kuat bagi kita Dikatakan nama Tuhan The name of the Lord The name of the grace Nama dari kasih karunia itu Itu adalah menara Yang kuat Kesanalah orang benar Berlari Dan ia menjadi selamat So saya mau ulangi lagi Tidak semua orang Siapakah orang-orang yang layak Untuk menerima perlindungan Siapakah orang-orang yang layak Untuk menerima perisa Yang berasal dari Bapak Mereka yang membuka hati Mereka yang tentunya Harus bertobat Mereka bertobat Lalu apa? Mereka membuka hati Orang yang bertobat Dan membuka hati Untuk supaya Meterai nama Tuhan Dimeteraikan dalam hidupnya Adalah orang yang Betul-betul Tidak lagi Mau melakukan kesalahan Yang sama Tidak lagi mau Terjumus Di dalam perbuatan yang Yang salah Tidak lagi Tidak lagi Orang yang betul-betul Menyerahkan hidupnya Orang-orang yang bertobat Adalah orang yang menerima Menerima sekali lagi Menerima Yang bertobat Menerima Pernyataan kasih karunia Menerima pewayuan Tentang kasih karunia Maka orang itu Berkata My life The past is over for me Now I'm heading to my future Masa lalu selesai Dalam hidupmu Sekarang aku berjalan Ke masa depan Kan kelihatan Karena tidak semua orang Tidak semua orang Secara agamawi Yang berseru Aku Tuhan-Tuhan Tidak Tapi orang yang menerima Kasih karunia Adalah orang yang menghargai Tuhan itu sendiri Those that receive the grace Is those that honor the Lord Orang yang menghargai Tuhan Adalah orang yang menerima Kasih karunia Nanti di lain-lain waktu Saya berbicara tentang How to honor the Lord Bagaimana menghargai Tuhan Tapi hari ini Saya mau kasih tau Kalau kita betul-betul Telah menerima Kasih karunia Maka kita Memberi diri kita Untuk dimetraikan Di dalam nama itu Nama yang berkuasa Di langit Di atas bumi Dan di bawah bumi Berarti mereka yang menerima Pewayuan tentang Kasih karunia Maka mereka berhak Untuk menerima Pembelaan Mereka berhak Menerima Perlindungan Tuhan Kalau misalnya Ada dua orang Kalau misalnya ada dua orang Berkata Aku telah bertobat Dari dua orang itu Akan kelihatan Buah kehidupannya Karena tidak semua orang Hanya berkata Aku telah bertobat Dari dua orang yang berkata Aku ini anak Tuhan Kelihatan Mereka yang disebut Anak Tuhan Mereka yang menerima Kasih karunia Adalah mereka yang betul-betul Menarik garis Bahwa Aku menyesali Perbuatanku Yang ada di masa lalu Dan aku tidak mau Memperbuatnya lagi Aku tidak mau Melakukannya lagi Sekarang hidupku Ada di dalam dia Dan aku mau melakukan Apa yang Tuhan mau Maka orang-orang itu Yang seperti itu Itulah orang yang layak Untuk menerima Pembelaan Tuhan Saya percaya bahwa Hari-hari ini Adalah hari di mana Tuhan mau melakukan Pembelaan yang sangat luar biasa Hari-hari ini Tuhan mau menghargai Orang-orang yang bersungguh-sungguh Bukan secara Religiously Tapi God is honoring Tuhan menghargai Orang-orang yang bersungguh-sungguh Datang kepada dia Karena betul Kalau firman Tuhan katakan Dia adalah menara yang kuat Dan dia membela kita Dia menolong kita Maka pembelaan itu Harus terjadi Haleluya Luar biasa Pembelaan itu Harus terjadi Harus terjadi Saya percaya Anda Yang menyaksikan live stream ini Juga adalah Anda yang bersungguh-sungguh Datang kepada Tuhan Kalau Anda bersungguh-sungguh Datang kepada Tuhan Mengutamakan Tuhan Dalam segala lakumu Mengakui dia Maka Anda Dan saya Layak untuk menerima Pembelaannya Sebab betul Kalau firman Tuhan katakan Dia mengaruniakan Nama di atas segala nama Dimana di langit Di atas bumi Dan di bawah bumi Harus tunduk kepada nama itu Termasuk apa? Termasuk intimidasi Termasuk apa lagi? Termasuk sakit penyakit Termasuk apa lagi? Masalah yang ada di masa lalu Yang terus-menerus mengejar hidupmu Sebab The moment you know the grace Pada saat kamu mengenal Kasih Karunia Pada waktu kamu masuk Di dalam Kasih Karunia Kamu masuk di dalam wilayah Dimana kamu tidak lagi dihakimi Oh my God Waktu kamu masuk di dalam wilayah Kasih Karunia Maka setan tidak bisa lagi mendakwa kamu Atau mengejar-ngejar hidupmu Menagih Hutang di masa lalu Sebab orang yang masuk Di dalam Kasih Karunia Orang yang telah dimetraikan oleh namanya Orang yang menerima dia sebagai Tuhan Orang yang bertobat sungguh-sungguh Yesus firman Tuhan berkata begini Dia telah menanggung segala dosa Kesalahan Dia menanggung segala hutang kita Yang ada di masa lalu Dia menanggung segala perbuatan-perbuatan kita Di masa lalu Berarti apa? Ketika kita membuka diri Untuk dimetraikan oleh namanya Ketika kita percaya Kita menerima Kasih Karunia Atau kita ada di dalam Kasih Karunia Tidak ada musuh dapat mendakwa Dan berkata begini Ini hidupnya Hidupnya Terhutang oleh dosa Terhutang oleh dosa Maka Darah perjanjian Atau nama itu sendiri Akan berbicara kepada musuhmu Nama itu sendiri Yang telah dimetraikan atas kehidupan kita Yang adalah Kasih Karunia itu Nama itu akan berbicara kepada musuhmu Begini Orang ini Tidak berhak lagi Untuk kamu dakwa Sebab aku telah menggantikan hidupnya Aku telah melunasi hutang-hutangnya Aku telah melunasi Masalahnya Aku telah menyelesaikan masa lalunya Sebab Kalau kamu masih menyerdia Kamu berhadapan dengan aku Wow Haleluya Musuh yang mau mendakwa anda Dia berhadapan dengan nama Tuhan itu sendiri Nama yang telah mengampuni kita Nama yang telah memberikan kita masa depan Nama yang memberikan kita pengharapan Nama yang melindungi kita Nama yang menjadi perisai bagi hidup kita Maka all musuh yang mencoba-coba mendakwa Dia berhadapan dengan nama Tuhan Camkan ini baik-baik saudaraku Renungkan ini baik-baik Meditate this seriously in your heart Because when the enemy tries to Attack you The enemy that is trying to play charge against you Then the enemy has to face with that name Musuh harus berhadapan dengan nama itu That name that speaks about the grace The protection The enemy has to face with that name And when the enemy face With that name And that name is going to speak to the enemy You don't have the right anymore To come against the person That has been redeemed by me Says the name Haleluya Engkau musuh tidak punya hak Ya untuk menuduh Untuk memperkarakan Haleluya Atau menjatuhkan Atau seperti saya katakan berapa hari lalu Melengsirkan dia dari posisi Dari apa yang telah aku Rancangkan atas kehidupannya Lewat penebusan Musuh gak bisa Musuh tidak bisa menghancurkan Musuh tidak bisa goyah Kenapa? Karena kita telah ditebus oleh nama Di atas segala nama Amazing Amazing Oh my god I'm happy Di dalam namanya kita akan menerima kebaikan Di dalam namanya kita akan menerima perlindungan We shall receive his goodness in that name Jadi kuatkan dan tegukan hatimu Kalau kita bersungguh-sungguh menerima dia Kita menerima namanya Maka musuh tidak dapat mempermainkan hidupmu Justru di dalam namanya Masa depan tersedia bagimu Future is being prepared for you In that name Jadi Mari kita naikkan syukur Dan berkata Terima kasih Tuhan Namamu termeterai atas hidupku Namamu adalah perisai Namamu adalah menara yang kuat Aku dimeteraikan oleh namamu Aku ditebus Aku diampuni Aku tidak akan melihat-lihat ke belakang Dan di dalam namamu Setan tidak berhak Untuk mengejar-ngejar aku Sebab hutangku Ucapkan itu dengan imannya Segala hutang-hutangku Sudah dilunasi oleh nama itu Semua hutang-hutangku Sudah dibayar Lunas oleh nama itu Tinggal aku bersyukur Maka aku akan melihat Perbuatan Tuhan yang ajaib Dalam hidupku Dan aku akan menyaksikan Kemurahan Tuhan Kemudian aku akan bersaksi Dia yang melepaskan aku Dia yang melepaskan aku dari jerat Dia yang melepaskan aku dari maut Dia yang melepaskan aku dari kehancuran Kemudian dia memulihkan aku Nah itu merupakan janji Yang Tuhan sediakan Di hari-hari ini Perjalanan kita lalui Ingat Perjalanan yang kita lalui Adalah perjalanan yang menuju Kepada pemulihan Yang seutuhnya Kenapa? Karena namanya Telah dimetraikan Atas hidupmu Dan hidupku Sebab namanya Telah dimetraikan Atas kita semua Maka kita layak Untuk mengalami Pemulihan So praise the Lord Kuatkan dan teguhkan hatimu Arahkan hatimu Terus Setiap hari Setiap hari Sampai dosa betul-betul Tidak lagi punya kuasa Atas hidup kita Dosa tidak boleh mempermainkan hidup kita Dosa tidak perlu Tidak boleh menjatuhkan hidup kita lagi Dosa dan segala kebiasaan-kebiasaannya Tidak boleh menguasai kami Tidak boleh menjatuhkan kami Sebab kami sudah ditebus Dan kita terus Saya mau dorong Anda terus Terus Selalaskan hidupmu Sampai dosa betul-betul tidak mempunyai kuasa Dosa apapun itu Tidak boleh berkuasa dalam hati Dalam pikiran Dalam perkataan Dalam perbuatan Sebab Kita bertindak Kita berkatai Sebab nama Tuhan dimetraikan Dan kita akan lihat Pembelan Tuhan yang besar Hari ini Tadi sejak dari tadi malam Rokudus berbicara kuat Di dalam persekutuan kami Tadi malam Berbicara tentang pembelan Tuhan lagi Berbicara tentang kasih karunia lagi Oh my God Sungguh luar biasa Dan pagi hari ini Rokudus mendorong saya untuk berbicara lagi itu Kepada Anda Sebab apa Ini bukan hari-hari kita berhenti Ini bukan hari-hari kami Kita dihancurkan Sebab Tuhan punya generasi yang Tuhan pilih Untuk nama Tuhan dipermuliakan You and I You and me Anda dan saya adalah orang-orang yang telah dimetraikan Di dalam namanya Karena itu Sekarang bagi kita perlu Sangat perlu Untuk kita memahami Tentang kuasa dari kasih karunia itu Tentang kuasa dari kebangkitannya Kuasa kematian dan kuasa kebangkitannya Itu berbicara tentang kuasa kasih karunia Itu berbicara tentang perisa dan perlindungan Yang Tuhan berikan untuk kita alami bersama-sama Jadi jalan terus Perkatakan firman setiap hari Mengucap syukur senantiasa Dan lihatlah pembelaan Tuhan Dan pertolongan Tuhan Akan terjadi dalam hidup kita semua Sekali lagi Karena namanya Nama di atas segala nama Yang telah dicurahkan oleh Bapak di sorga Yang telah dicurahkan oleh pencipta langit dan bumi Dimana nama itu berkuasa di langit Di atas bumi dan di bawah bumi Di langit itu penguasa-penguasa di udara Tidak boleh berkuasa di atas bumi Semua yang ada Berhubungan dengan kehidupan kita di atas bumi Dan di bawah bumi Itu berbicara tentang maut Tidak boleh berkuasa Bagi orang-orang Yang telah dimetraikan oleh kasih karunia Atau telah dimetraikan oleh nama itu Maka justru kita akan sebaliknya Kita akan hidup Dan kita akan hidup terus Semakin hari semakin dasyat Hidup dalam segala kelimpahan kasih karunia Artinya semakin hari kita akan mengalami Pembelaan Tuhan Bahkan pemulihan Dari apa yang pernah diperbuat oleh dosa Terpujilah namanya Terpujilah engkau Tuhan Yang mengaruniakan pengertian itu Kepadaku Dan aku dan kita semua Akan mengalami kebaikanmu Di hari-hari ini Terima kasih Bapak Aku berdoa Tuhan Buat setiap kami yang ada Yang menyaksikan live streaming Yang percaya Yang menyadari bahwa hidupnya Telah ditebus Kemudian dimetraikan oleh namamu Maka kami layak untuk menikmati Kasih karunia yang kau sediakan bagi kami Terima kasih Abah Segala puji syukur Hanya bagimu Amin Kuatkan dan tegukan hatimu Berjalan terus Hidupmu tidak akan berakhir Justru hidupmu Hidup kita semua Justru akan semakin hari Semakin baik Semakin naik Semakin naik Sebab itu adalah janji Yang telah dimetraikan di dalam namanya God bless you all Tuhan memberkati anda semua Biar shalom ada atas hidupmu Atas keluargamu Atas pekerjaanmu Atas pelayananmu Wherever you are Let shalom surrounded you Shalom becomes the fence Becomes the shield Over your life Biar shalom itu Yang adalah nama Tuhan Menjadi perisai Dalam hidupmu Sebab di dalamnya Ada jaminan Untuk kita berjalan terus Hari ini kembali Sampai jumpa Dalam penungguan berikut Kuatkan dan tegukan hatimu Stay focused Stay blessed Stay rejoice Stay on fire Stay deep in this revelation Stay alive And stay connected With this covenant Yang tetap terkoneksi Dengan kebenaran Dengan perjanjiannya Sebab hanya di dalam nama itu Kita selamat Dan kita ada Dan terus ada Sampai rencana Tuhan Tergenapi sempurna Atas kehidupan kita I love you I love you I love you Tuhan Yesus Memberkati kita semua Praise the Lord Tuhan dahsyat sekali Aku mengucap syukur Aku menerima pernyataan ini Menerima pewahyuan ini Tuhan Aku pun mengalami Kami mengalami Meterai namamu Dan perlindungan dari namamu Ya Tuhan Bahwa syem Bahwa syem Bahwa syem Adonai Meleha ulama Diberkatilah namamu Diberkatilah namamu Ya Aba Ya Tuhan Pencipta alam semesta Yes Oh my God Amin Amin